Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepincuk berita. Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi RON 92 jenis Pertamak hingga Rp16.000 per 1 April menuai polemik di masyarakat. Mereka khawatir kenaikan harga pada BBM jenis Pertamak ini bakal memicu kelangkaan dan mahalnya harga BBM jenis lainnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprediksi harga keekonomian bahan bakar minyak atau BBM RON 92 jenis Pertamak bisa menembus Rp16.000 per liter pada April 2022 mendatang. Wacana kenaikan tersebut merupakan dampak merangkaknya harga minyak dunia saat ini. Meski demikian harga BBM jenis Pertamak hingga saat ini masih stabil, seperti yang terlihat di SPBU Ploso, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur pada kami siang. Harga jual BBM jenis Pertamaks masih berada di angka Rp9.000 per liter, sementara Pertamaks Turbo berada di angka Rp14.500 setiap liternya. Di samping kedua jenis BBM tersebut, pihak SPBU menyebut justru yang sudah mengalami kenaikan harga saat ini adalah bahan bakar minyak jenis Dexlite yang terjadi sejak dua pekan terakhir, dari Rp9.500 menjadi Rp12.000 lebih. Sementara terkait dengan wacana kenaikan harga Pertamaks, di April mendatang pihak Pertamina belum memberikan konfirmasi secara pasti kepada pihak SPBU. Harga Pertamaks sampai hari ini tanggal 31 ya, tanggal 31 masih normal Rp9.000, tapi enggak ada kenaikan. Terus dengan wacana kenaikan di April nanti, seperti apa Pak? Ya seperti kita lihat bersama itu, masyarakat juga masih biasa-biasa saja, enggak ada kejolak yang berlebihan. Jadi biasa-biasa saja. Dari Pertamina sudah ada konfirmasi selama ini? Dari Pertamina ke SPBU-nya belum ada kelihatannya, karena kita sebagai operator belum mendapatkan informasi yang jelas dari pengawasnya. Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak Rp92 jenis Pertamaks tersebut pun menuai polemik di masyarakat. Sejumlah masyarakat di Kabupaten Pacitan mengaku, wacana tersebut sangat memberatkan masyarakat, terlebih ekonomi warga yang belum stabil dampak pandemi COVID-19. Untuk kenaikan... Untuk kenaikan...